Intro Salam Bapak Ibu interkasih dalam nama Tuhan Yesus Salam sejahtera buat kita semuanya Bapak Ibu ada pribahasa Malu bertanya sesat di jalan Kenapa orang malu bertanya? Orang malu bertanya karena kesannya orang bodoh Bapak Ibu Padahal orang bertanya belum bertanya Belum tentu bodoh Orang bertanya karena ketidaktahuannya Bapak Ibu Di dalam Alkitab ada seorang pribadi Bapak Ibu Yang suka bertanya Mari kita lihat di dalam 2 Samuel 2 ayat 1 Dikatakan Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan Katanya Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda Firman Tuhan kepadanya Pergilah Lalu Daud Kata Daud Kemana aku pergi Firmannya Ke Hebron Bapak Ibu kita tahu Waktu Daud bertanya kepada Tuhan Dia sedang ada di Siklak Di daerah orang Palestine Musuh bangsa Israel Waktu Daud bertanya kepada Tuhan Dia baru saja mendengar berita Bahwa Raja Saul Mati dalam peperangan Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu Raja Saul sangat Musuh besar daripada Daud Bapak Ibu Kenapa Saul mengejar-ngejar Daud Untuk membunuhnya Untuk membunuhnya Saya percaya Bapak Ibu Waktu Daud mendengar Bahwa Raja Saul mati Dia berpikiran Dia aman Tapi sekali lagi Bapak Ibu Daud mengambil Satu sikap yang baik Untuk dia bertanya kepada Tuhan Kemana Dia harus melangkah selanjutnya Bapak Ibu memang tidak mudah untuk Daud Karena dia saat itu tinggal di daerah orang Palestine Dia menjadi buronan selama ini Maka Secara natural Dia berpikir dengan kematian Raja Saul Dia paling baik pulang ke kampung halamannya Tapi sekali lagi Daud tidak memutuskan itu Dia bertanya dahulu kepada Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Bapak Ibu Yesus Di dalam hidup ini memang tidak mudah Di dalam situasi yang sulit Begitu juga kita saat ini Bapak Ibu Di dalam keadaan pandemi Hati-hati Untuk kita memutuskan Apa yang Menyangkut masa depan kita Daud Mengambil satu sikap yang benar Untuk dia bertanya kepada Tuhan Karena Keputusan kita hari ini Menentukan masa depan kita Sekali lagi Bapak Ibu Keputusan kita hari ini Menentukan masa depan kita Daud Tahu persis Waktu dia mengambil satu keputusan Ini akan menentukan hari depannya Maka itu dia bertanya kepada Tuhan Bapak Ibu Bapak Ibu Beberapa waktu yang lalu Lebih kurang Di tahun 2000 Saat itu Saya sedang ada di Pontianak Bapak Ibu Satu ketika Siang Saya mau makan siang Saya ditelepon Bapak Ibu Oh saya lihat Oh dari kantor pusat Bapak Ibu Saya diminta untuk menepi Kemudian saya menepi Dia bilang Siono Kamu menepi dahulu Karena ada berita Yang penting kamu harus putuskan Bapak Ibu Saya menelpon Bapak Ibu Gembala saya di Pontianak Bapak Ibu Saya telpon Selo Pak Ada waktu untuk minta waktunya Ada sesuatu yang saya mau bicarakan Akhirnya Saya datang ke sekatria gereja Saya bertemu dengan gembala saya di sana Saya menceritakan semuanya Yang terjadi Bapak Ibu Singkat cerita Bapak Ibu Saya diminta perusahaan Untuk mengambil satu sikap Apakah bergabung dengan manajemen lama Apakah bergabung dengan manajemen baru Keputusan saya Itu sangat Berdampak pada masa depan saya Bapak Ibu Satu aturan Yang ditetapkan Bapak Ibu Kalau saya tetap bergabung dengan perusahaan lama Dengan manajemen lama Maka gaji dan fasilitas saya Akan di downgrade Bapak Ibu Kalau saya bergabung dengan perusahaan yang baru Maka gaji saya akan naik dua kali lipat Dan fasilitas saya juga di upgrade Bapak Ibu Bapak Ibu secara manusia Pasti saya akan memilih yang terbaik Bapak Ibu Tapi sekali lagi Di dalam keterbatasan saya Bapak Ibu Saya bertanya Kepada gembala saya Mana yang saya harus putuskan Akhirnya Kita berdua Bapak Ibu Berdoa Waktu setelah saya berdoa Tuhan berikan hikmat buat gembala saya Bapak Ibu Dia tanya Suyono Mana yang lebih takut akan Tuhan Presiden direkturmu yang lama Di perusahaan lama Atau di perusahaan yang baru Oh saya jawab Pak Di perusahaan lama Presiden direktur saya Takut akan Tuhan Ya itu Ikuti yang takut akan Tuhan Bapak Ibu Waktu saya tahu itu Itu Keputusan yang tidak mudah Bapak Ibu Sebabnya apa Saya tahu konsekuensinya Bapak Ibu Waktu saya memutuskan Ikut perusahaan yang lama Berarti gaji dan pasitas saya akan didorongkan Bapak Ibu Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saya tahu Masa depan saya Yang tahu adalah Tuhan Bapak Ibu sama seperti Daud Daud tidak tahu apa yang dia putuskan Hanya satu yang Daud tahu Selama ini dalam hidupnya Bahwa Allah yang dia sembah Allah Abraham Isaac dan Yaakub Tuhan pencipta langit Daud Dia lah Tuhan yang tahu akan masa depan Maka itu Daud bertanya Itulah Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sembah Bapak Ibu Waktu kita datang kepada Tuhan Kita mau bertanya kepada Tuhan Yang tahu akan masa depan kita Bapak Ibu itu satu keputusan yang baik Waktu kita putuskan Bapak Ibu Saya percaya Ada damai sejahtera dalam hidup kita Bapak Ibu Kita tahu Bapak Ibu Di dalam sebelumnya Waktu Daud mengikuti Apa yang Tuhan perintahkan Untuk dia pergi ke Hebron Akhirnya di Hebron kita tahu Daud diurapin menjadi raja Waktu saya mengikuti Memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan lama Tiga tahun kemudian Saya baru menyadarin Perusahaan yang saya ikutin sekarang Terus berkembang naik terus Bapak Ibu Tetapi perusahaan yang saya tinggalkan itu Performenya terus menurun Bapak Ibu Bapak Ibu secara manusia Semestinya kita akan pilih perusahaan yang baik Dengan manajemen yang baru Kenapa? Karena diberikan gaji dan peserta yang lebih baik Tetapi kita tidak tahu akan masa depan Bapak Ibu Bapak Ibu Sebelum mengakhiri Sharing saya pagi ini Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama Bapak Terima kasih ya Tuhan Buat hari-hari Yang Tuhan sudah lakukan sepanjang waktu kami Hari-hari depan kami tidak tahu Tuhan Tapi kami percaya Engkau lah Tuhan yang tahu akan masa depan kami Waktu kami bertanya Tuhan Untuk sungguh-sungguh mencari wajahmu Biarlah kami akan mengikuti setiap arahan kakimu Tuhan Kami percaya Tuhan Rencanganmu rancangan damai sejahtera Bukan rancangan celakaan Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Yesus yang berdoa Amin